Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya di manapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan berita yang kurang mantap kepada saudaraku ya Hai disadur dari Metro online ntt.com yaitu viral bentrok Kopassus lawan BRIMO di Papua bentrok Satgas Nanggala Kopassus dan dengan Satgas Amolei BRIMO Polri terjadi di reach camp campos RCTU mile 72 tepat di depan mesh hall Timika Papua Sabtu 27 November 2021 salah satu akun Instagram at infokomando.official pada minggu 28 November 2021 membagikan video bentrok Kopassus PS BRIMO itu akibat keributan tersebut 5 anggota BRIMO dari Satgas Amolei terluka ya waduh Hai nah kelima anggota tersebut adalah berkarisma terkena bandol stik dari BRIP dan BRIP 2 edi luka ringan Torghoy sangkur kemudian BRIP Karamasana Barakahiru dan Baratu Julianda yang mengalami luka ringan Hai keributan ini berawal dari enam personil Satgas Amolei kompi tiga yang berada di pos RCTU RIT KK mile 72 yang sedang berjualan rokok selanggutnya personil Nanggala Kopassus sebanyak 20 orang yang membeli rokok komplain mengenai harga rokok terjadi cekcok hingga berakhir pengkeroyokan dengan menggunakan benda tumpul dan tajam terhadap enam personil Satgas Amolei kompi tiga penugasan menanggapi bentrok itu Panglima TNI jeneral Andika Perkasa menyatakan polisi militer telah melakukan penelusutan dan pengusutan pusat polisi militer TNI bersama dengan pusat militer TNI angkatan darat sedang lakukan proses terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di timika tersebut kata Panglima TNI jeneral TNI Andika Perkasa Panglima TNI jeneral Andika Perkasa menyatakan akan menindak tegas mereka yang terbukti melakukan polanggaran pidana Panglima TNI juga menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan polri terkait penanganan kasus ini demikian informasi kawan yang saya bacakan dari Metro online ntt.com Nah baiklah saudaraku ini sangat-sangat miris ya sangat-sangat miris kejadian ini Hai dan tentunya ini adalah sesuatu yang kurang mantap Hai yang sesuatu yang kurang mantap karena apa Hai tugas TNI dan Polri Satgas disana adalah bertugas atas nama negara Hai dan ini sangat-sangat memalukan dihadapan rakyat Indonesia Hai sangat-sangat memalukan Hai namun demikian kepada saudara-saudaraku semuanya kita sebagai warga sebagai rakyat Indonesia tidak perlu terlalu ikut campur mengurusin permasalahan ini Hai biarkan permasalahan seperti ini diselesaikan oleh institusi TNI dan Polri Hai ya Hai tidak perlu lagi mengumpul-ngumpulri Hai ya tidak perlu lagi ada membela tentara menjelekan Kepasus tidak perlu kita sebagai rakyat yang jelas kita sangat-sangat prihatin dengan kejadian yang viral video seperti ini Hai ya kepada sahabat kurang Indonesia dan kepada rekan-rekan Hai ya Teni Polri yang masih aktif Hai saya disini sebagai purnawirawan sebagai mantan tentara mantan aparat mantan komandan hanya bisa persus berpesan kepada rekan-rekan semua Hai kalian harus kompak kalian harus satu demi tugas negara Hai akan senang akan ketawa mereka-mereka sekelompok orang yang ingin bangsa ini ribut yang ingin bangsa ini kacau mereka adalah kelompok-kelompok kecil yang ada negeri ini senang dan ketawa menyaksikan kalian ribut Hai namun di sini juga saya mengingatkan kepada sahabatku lagi sekali lagi kepada sahabatku rakyat Indonesia biarkanlah ini diselesaikan secara adat secara etika secara jiwa kursa secara kebiasaan di internal TNI Polri Hai ya karena yang seperti ini cepat selesai Hai ini teringat pengalaman saya dulu waktu saya ikut sub dalam Satgas Amoleh PAM PT Pripot saya dulu adalah ikut Satgas Amoleh kebetulan saya jabatan saya itu waktu itu adalah komandan sub Satgas TNI BKO kepada Satgas Polri saya membawahi Satgas TNI Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara tahun 2012 waktu itu sedang ada permasalahan sengketa industrial PT Pripot ya saya waktu itu sangat sangat kondusif Satgas Amoleh ya sangat kondusif pasukan saya saya doktrin agar selalu berkomunikasi dengan Satgas Amoleh dari Polri dari Hai maka yang Satgas Amoleh Maka yang Satgas Amoleh tahun 2012 Baik Angkatan Darat Laut Udara Polri pasti mengenal saya dan mereka pasti tahu bagaimana saya memimpin Satgas Sub Satgas TNI kita saling komunikasi anggota-anggota TNI Polri ya Satgas Amoleh itu berbaur kemudian dalam kegiatan itu ada sedikit kejadian juga kesalahpahaman termasuk kalau nggak salah itu Satgas ban ya dengan dengan waktu itu dengan senior saya Kombes Ram Ramdhani mungkin sekarang boleh sudah general sudah berikian di Mabes Polri sana nah dulu beliau adalah BKO Brimob ya Kombes waktu itu pangkatnya yaitu Ramdhani Akpol 90 dan Sat Brimob Sulawesi Selatan ya markasnya di Pak Bambai kemudian di saat itu juga saya kebetulan waktu itu bersama teman saya Lating saya Akabir 99 B99 yaitu Kombes Yustanto waktu itu masih kompol sebagai Danden B Brimob di Timika saya Wadanyon 754 nah dalam Satgas saya Komandan Susatgas Mungkin sekarang eh detasimen B Brimob di sana mungkin sudah meningkat jadi Batalion kayaknya ya saya di monitor di sana sudah menjadi ion Batalion B saya sering main ke kantor itu ke markasnya Brimob sering main di sana nah ini ada wajahnya disini Kombes Yustanto sekarang beliau sudah menjadi komandan resimen Brimob di Kudung Alang di Kudung Alang kali ya yang jelas sudah komandan resimen di Bogor yang di Bogor beberapa waktu lalu kami sempat ketemu ya di Mago Brimob kami terus membangun komunikasi jajaran perwira dan kami ajak juga anggota untuk ikut berbaur dengan anggota lain akhirnya mudah komunikasi ya semoga kedepan ini tidak turulang lagi dan saya monitor ini sudah diselesaikan dalam keadaan aman dan mereka semua sudah saling maaf-memaafkan yaitu baik yang Satgas Amole maupun Satgas Nanggala Kopasus Satgas Amole dari Brimob Polri informasi terakhir yang saya dapat mereka semuanya sudah saling maaf-memaafkan mereka semua saling menyesali atas kejadian itu makanya saya berpesan kepada rekan-rekan yang ada di Satgas bersatulah kalian jika ada sedikit masalah selesaikan dengan dingin ya kayak tadi itu ya terkadang memang kita butuh rokok di hutan ya saling koordinasi saling mengenal saling mengenal disitu karena kalau sudah saling mengenal sebagai sesama aparat negara sebagai kakak adik sebagai abang adik pasti saya yakin semua berjalan dengan baik karena kalau sudah namanya Satgas artinya rakyat sangat percaya bahwa rekan-rekan semuanya sedang menjalankan tugas mulia tugas negara terima kasih kawan ini saja informasi terkait yang menonjol semoga ke depan tidak terjadi hal-hal yang begini lagi ya kan berapa komando berapa kopasus berapa bribob berapa teknik berapa polri bersatu kalian kami rakyat Indonesia mendukung kalian semua mendoakan kalian semua agar semuanya sehat semuanya sukses semua di darah tugas dapat menjalankan tugas dengan baik kembali kesatuan dalam keadaan aman tak tidak kurang satu apapun dan bisa ketemu dengan keluarga salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati terima kasih terima kasih